assalamualaikum sahabat hobi memasak semua jumpa lagi bersama mama narafa di channel hobi memasak oke kali ini mama mau berbagi resep membuat soto bandung ya tapi sebelum lanjut ke proses memasak mama mau mengingatkan lagi nih bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika mama mengatur video-video masak berikutnya silahkan di share juga video-video masak mama semoga bermanfaat ya buat sahabat hobi memasak semua oke kita lanjut ya bahan utamanya disini mama punya daging sapi daging sapi dagingnya juga trepelannya sebanyak 500 gram ya disini ada setengah kilo ini sudah mama rebus nih tadi ya sudah empuk semua terus disini juga ada air kaldunya nih sebanyak 1000 mili ya atau satu liter kemudian disini mama ada lobak ya disini lobaknya besar-besar mama tadi pakai satu tapi besar ini sekitar 250 gram ini sekitar 250 gram atau satu per empat ya terus mama punya daun salam juga ada dua lembar kemudian untuk bumbunya mama punya bawang merah sebanyak 6 sium bawang putih 3 sium garam 1 sendok makan merah 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 mer sama goreng nih kemudian ada buat yang bikin wanginya ini jangan lupa jangan sampai ketinggalan ada bawang goreng nih yang sudah mama goreng juga nih ya dan di sini juga mama pakai ini ya cabai rawit nih kalau sayur tanpa sambal itu rasanya kurang mantap ya di sini mama mau bikin sambal matah nih sambal matah ulek tapi ya di sini mama sudah menjadi menyediakan cabai rawitnya nih juga ada jeruk sama bawang putih dan di sini juga ada kecap ya bagi yang suka pakai kecap Oke kita lanjut ya ke proses memasaknya Oke airnya kita masukkan ya air kaldu kalau air sesuai selera aja ya ini mama pakainya untuk setengah kilo daging mama pakainya sebanyak satu liter ya tapi kalau dirasa kurang boleh ditambahkan ya oke air kaldu nya sudah mendidih ya kita masukkan daun salam ini harusnya pakai lengkos ya sahabat toby memasak kebetulan mama lagi nggak ada nih stopnya ini kita masukkan juga retelan sama dagingnya ini nggak butuh waktu lama ya karena dagingnya sudah empuk sudah mama rebus tadi sebelumnya kita masukkan ya ini bumbunya yang sudah mama ulek tadi ya ada bawang putih sama bawang merah tadi mama ulek tapi kalau mau di blender juga nggak apa-apa boleh kita masukkan aduk belum apa-apa udah kecium ya ya Hai wanginya kemudian masukkan lobaknya Hai nggak butuh waktu lama ya karena lobak juga rebusnya nggak begitu begitu lama ya jangan terlalu matang juga jadi masih ada crunchy-crunchy kriuknya itu kalau lobak enak ya kita tunggu sebentar ya kita tutup ya biar cepat matang ini sudah mendidih ya kita masukkan garam bumbu penyedat bumbu penyedak merica ya ya Semua Bawang putih Dan gula putih Sudah matang Cukup waktu 10 menit Ini dagingnya sama lobaknya Sudah matang rasanya juga Tadi sudah mama cicip Rasanya sudah pas semua Kita matikan kompornya Kita sejikan Buat Pelengkapnya Biar tambah mantep Kalau soto bandung itu Enaknya sama Sambal Matah tapi diulek Sambal matahnya Tidak diiris tapi tidak diulek Ini Sambalnya Ini mau kasih mama garam sedikit ya Sedikit aja Sebanyaknya Memang nguleknya Tidak diulek Kasar ya Biar berasa Kebisnya Kita pindahin ya Ini sambal Seperti ini tuh Enak banget ya Seger Ini sambalnya memang Makasih Jeruk ya Biar makin sedap Oke kita Sotonya kita sajikan ya Oke Kita sajikan ya Sotonya Nih Lobaknya juga Tidak perlu Lama Direbus Karena dia matang Sendiri ya Oke Sahabat hobi Mama Masak Nih Mama sudah Menyajikan nih Sotonya ya Kita Tambahkan Daun selerinya Tidak banyak aja ya Biar wangi Daun bawangnya Ya Ini Ini Kecang kedelainya Dan yang terakhir Yang gak Boleh Ketinggalan Bawang goreng Mantep Nah Disini Mama sudah menyediakan Kecap juga ya Bagi yang suka Pakai kecap Tinggal ditaburin Pakai kecap ya Nah Tentu Tara Tidak ketinggalan Sambal Matah Ulaknya ya Yang tadi Sudah Mama kasih jeruk Hmm Wangi banget nih Ini Tinggal kita Menyiapkan Nasi Putih Anetnya Oke Sahabat Hobi memasak Mama sudah selesai nih Bikin Soto Bandungnya Jamin Jamin Pasti pada suka Rasanya enak Mantep Dan Pasti nambah nih Makannya ya Oke Oke Sahabat Hobi memasak Semua Mama sudah selesai ya Bikin Resep Soto Bandungnya Silahkan Resep-resep Mama boleh Di share Ke teman-teman Mungkin Yang lagi Mencari Apa ya Mencari menu Makan nih Silahkan Bikin ya Soto Bandungnya Nah Bagi yang belum Subscribe Jangan lupa Di subscribe dulu Loncangnya juga nyalakan Untuk mendapatkan Notifikasi Ketika Mama Mengupload Video-video Masak Berikutnya Dan Bagi yang sudah Subscribe Mama mengucapkan Terima kasih banyak ya Sudah berlangganan Dengan channel Hobi memasak Mama Narafa Terima kasih Buat semuanya Buat yang sudah Subscribe Dukungannya Supportnya Juga Komennya Semoga Resep-resep Mama Bermanfaat Buat Sahabat Hobi memasak Oke Sahabat Hobi memasak Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Terima kasih